Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Kapal selam khusus bertenaga nuklir K-329 Belgorod resmi diserahkan ke Angkatan Laut Rusia dalam sebuah upacara di Markas Armada Utara Rusia di Severodofins, Oblast, Arhangels, Rusia pada hari Jumat 8 Juli lalu Project 09852 atau K-329 Belgorod didasarkan pada kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir keras Oscar II Rusia yang telah dimodifikasi untuk dapat membawa hingga 6 torpedo nuklir Poseidon dengan hulu lodak hingga 100 megaton sebagaimana diberitakan USNI News Ngeri-ngeri, ngeri banget nih kapal selam Status 6 Oceanic Multipurpose System atau Poseidon pertama kali terungkap pada tahun 2015 Kapal ini memiliki torpedo strategis dengan hulu lodak nuklir yang dapat menghancurkan instalasi penting musuh di pesisir Tentu saja hal ini akan menyebabkan kerusakan yang dijamin menghancurkan wilayah negara dengan menciptakan area yang luas dari kontaminasi radioaktif Demikian disadur dari terjemahan presentasi Rusia yang tertangkap oleh kamera BBC Masih ingat ancaman Rusia ke Inggris? Cukup dengan nuklir pesisirnya aja Inggris bakal tenggelam Salah satunya ya bisa pakai kapal selam nuklir Paganda pertahanan rudal balistik Aegis System Amerika Serikat Belgorod akan bertugas di divisi kapal selam ke-24 Armada Utara Rusia Jadi gimana nih Amerika? Sudah ada sistem yang bisa cegah nuklir dari kapal selam? Selama ini kan baru roket untuk mencegah rudal ya Selain torpedo Poseidon Belgorod juga dapat berfungsi sebagai kapal induk Ya, kapal induk layaknya kapal permukaan Fungsinya jelas sedikit berbeda terutama untuk berbagai kapal selam berawak dan tak berawak untuk misi laut dalam Kapal selam Belgorod membuka peluang baru bagi Rusia dalam melakukan berbagai penelitian Memungkinkan negara tersebut melakukan beragam ekspedisi ilmiah dan operasi penyelamatan di daerah paling terdalam di lautan dunia Welewele, soal strategi dan teknologi Rusia emang gak kalah ya sama barat Jadi gimana nih Amerika? Apa responnya? Kapal selam Rusia udah makin kuat dan mengerikan aja Menanggapi ancaman terbaru terkait kapal selam Rusia Angkatan Laut Amerika Serikat membangun kembali armada ke-2 Amerika untuk menciptakan komando perang anti kapal selam teater di Atlantik Jadi Amerika gak tinggal diam ya? Pasukan Atlantik dibangunkan lagi Jadi ingat momen perang dunia ke-2 nih waktu Amerika sama Jerman gontok-gontokkan di laut Atlantik Amerika banyak kapal permukaan Jerman ngandalin U-Board alias kapal selam Mirip banget sama kondisi Amerika dan Rusia sekarang Dan seperti biasa Amerika kuat ya karena main keroyokan Kagak berani satu lawan satu bos Tapi ya gak apa-apa juga sih Kan bukan tinju Ini mah perang Yang kuat dan yang paling siap adalah pemenangnya Sekian untuk episode bermanfaat tentang kapal selam terbaru Rusia dan potensi ancamannya berikut aneka Respons dari Amerika Wa salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax